Menghadapi Pilkada Seruntak 2017 dan Pilek 2019 nanti, Partai Nasional Demokrat Sumbar mulai menyusun strategi menghadapi perhelatan politik tersebut. Untuk menghadapi pemilihan legislatif 2019 nanti, Nasdem menargetkan dapat peraih kursi pada seluruh dapil, baik itu untuk DPRD Kota, Provinsi, dan DPR RI. Sementara itu, untuk Pilkada 2017, Nasdem tengah menimbang dukungan terhadap calon yang akan diusung. Untuk dua wilayah, yakni Mentawai dan Payakumbu. Untuk Mentawai misalnya, Nasdem akan mendukung calon yang bukan kader, namun sejalan dengan visi dan misi partai. Untuk Payakumbu, Nasdem masih tengah mencari kader yang akan bertarung pada Pilkada nanti. Karena ada dua daerah, satu kebobatan Mentawai, yang satu adalah Kota Payakumbu. Kita akan sudah konsolidasikan dengan figur-figur yang mau kita usung. Prioritas di peran Nasdem adalah bagaimana mengusung kadernya. Nah, khusus untuk Mentawai, sampai hari ini, kita belum menemukan kader yang mau untuk diusung. Kenapa demikian? Karena kedua-dua incumbent itu, dianggap dia masih terlalu kuat. Alternatifnya, kita sudah menyampaikan opsi kepada DPD dan Korda, termasuk Babilu. Bahwa kita akan mengusung nanti, walaupun kader orang lain, tetapi kita masuk ke dalam yang diusung. Kita mempunyai target dari Nasdem kan, dalam pusat menyatakan di DPP, parliamentary solar harus kita capai minimal 7 persen. Itu permintaan. Dan kita mungkin kalau 7 persen, sekarang kalau kita ditunggu premen solar, kita 36 ribu di DPR RI. Itu harus mencapai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi tugas kita di Sumatera Barat, untuk DPR RI saja, kita ditunggukan 3. DAPIL 2, 1. DAPIL 1, 2. DAPIL 2, 1. Menyinggung soal SK Kepengurusan Partai Nasdem Sumbar, seluruh SK Kepengurusan mulai dari DPW hingga DPC ditargetkan selesai pada Agustus. Dasril Retahadi Suri, Padang TV.